Halo semua, di video ini saya ingin memperlihatkan cara membuat pensil organizer kecil seperti ini dari bahan karton board. Bagian luarnya saya beri selotip bening agar jadi lebih tahan terhadap kotor dan air serta bisa dibilas jika terkena debu. Karena saat ini saya sedang menyukai warna coklat, maka bagian luarnya saya tempel dengan kertas kopi yang sudah saya lapisi gambar motif dan dilapisi lagi dengan selotip. Penasaran cara membuatnya? Simak videonya hingga akhir ya! Kita memerlukan total 7 potongan karton board dengan ukuran sebagai berikut. Untuk potongan A jumlahnya 2 dan kita satukan seperti ini, fungsinya agar lebih mudah mengikat potongan lain nantinya. Kemudian lapisi satu bagian dengan kertas kopi yang sudah dilapisi selotip, dan bagian lainnya dengan karton berwarna. Untuk potongan D kita beri kertas kopi yang sudah dilapisi selotip di bagian atas. Lalu di kedua sisi diberi kertas karton. Bagian ujungnya sisakan seperti ini. Untuk potongan E dan sisanya bisa kamu bungkus seperti ini. Saya pakai kertas kopi yang sudah saya gambar di pola, lalu dilapisi dengan selotip bening. Untuk cara menggambar dan melapisi dengan selotip, kamu bisa tonton di video ini. Link di deskripsi. Terima kasih telah menonton! Karena kita pakai selotip di kertas kopinya, kita kikis bagian sini untuk memudahkan lem kayu yang menempel. Sisakan bagian atasnya. Kemudian tempel dengan karton dengan menyisakan area atas seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisanya. Khusus potongan B dan C, kita cuma mengikis dua pinggirnya seperti ini untuk memudahkan lem menempel. Semua potongan sudah siap, saatnya menyatukan semuanya. Buat garis ke dalam 1,5 cm di potongan A, beri lem di semua pinggirannya. Lalu sisi kiri dan kanan potongan B dan C. Tiga sisi untuk potongan D. Lalu satukan semua seperti ini. Lalu sisi kiri dan kanan potongan A, beri lem di semua pinggirannya seperti ini. Sekarang biarkan lemnya mengering sempurna. Sudah jadi dan saya sangat suka dengan hasilnya. Tempat pensil ini sederhana namun bisa memuat banyak alat tulis. Sementara untuk bagian kecil ini bisa untuk menaruh penggaris seperti ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye! Terima kasih. Terima kasih.